Gua mau lu bener-bener menghayati episode ini banget Sumpah lu ini episode yang bener-bener harus hayati banget Kita mau reaction sama LSD, LSD, Viva Fantasy lagi guys Oke guys, jadi kita mau liat ya Kata LSD guys, tadi dia nangis ya Gimana vel? Ini episode Oke, gua hayati men, gua harus liat nih Gua harus hayati cu, setiap karakter-karakternya cu Gua cuma minta satu itu doang Oke, oke Oke bang, iya bang Siap Kau Bagaimana kau bisa disini Apa yang telah kau lakukan Nah, ini skill lu diambil kan Baru tau ternyata depannya dewa-dewa anjing Ini aneh Siri hitam ya Gua gak bisa merasakan siri hitam di Marvel Nah bro Gua harus bisa percaya sama kita Malik hidup, Ace Itu bukan sama gua Ace of Diamond Ke-refill kan Wah ini yang kemarin hampa banget ya Sekarang Kita tinggal jalankan rencana akhir kita Rencana akhir kita Anjing kau meredik cok Sampah Baru intro anjing Astaga cok Maju Tidak 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 Wah 32 menit cok, ini gua udah kayak nonton film tay Udah kayak nonton film cok ini Coba coba ngeditnya stres lagi Lo ngeditnya stres Oh pantesan lo upload di malam ini ya Gila kesini upload nih jam berapa 11 ya Jam 11 guys kutungguin Gak pertanyaan gue nih so Lo film fantasi seminggu sekali atau berapa hari sekali Kan seminggu sekali Kok ini belum seminggu kok udah upload lo Kayaknya Udah seminggu goblok Udah seminggu Cepet banget What the hell Kuatkan hati Aku mau liat like nya cok 12 ribu Karena malem ya Trending lah Trending Yang bertagi mau mulai nih Emang ya Fokus guys Kalian nonton ini episode harus fokus Kalo gak fokus kalian ulang dari awal Tonton sambil tiduran guys Aku yakin kita akan menang Oke ada apa sih sebenernya Gue minta lu menghayat tiba-tiba ya Get ready Kevin Oke Kenapa Kevin are you here I'm here Tes Kau gak ada suaranya bang Pause dulu bang Tes Eh suara gue ilang tadi Fail Halo bang Nah kamu ada suara Bang Iya mundurin 10 detik deh bang Tad Oh dari tadi gue ngomong anjing Oke gue ulang lah Gue ulang dari sini lah Bersama ku yakin kita akan menang Oke bang Gak ada bang Kenapa ini bang Udah belum Tes elo Udah ada 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 aman 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 Bang aku takut bang Tes tes Ijo disorku ijo Oh iya Oke Play bang Oke bang Play bang Sebentar bang ya Ternyata bang Oke udah udah Play Wuh Damn bang Oke Oke Nah bro Malik Raja Malik Sian barevel Lo baru bulanya udah gini ya Ternyata Eh ini gak ada apa-apa ya Cok Sama yang nanti-nanti Cok Emang kenapa Cok Gila Yang nanti-nanti Lebih gila Ternyata Ternyata masih hidup Ternyata masih hidup Tai Orang Nah terus Kalau masih hidup Kenapa gak balik Nah itu Ternyata masih hidup Ternyata tidak Apa Kesan Tunggu sebentar Siapa itu? Lu siapa? Aku orang yang biasa menjagamu selama sebulan ini Sebulan? Sebulan film? Sebulan tidurnya Oh ini pantasan hidup di lawat Untungnya tidak ada organ penting yang rusak Minus satu tangan Minus satu tangan adik-adik Bagaimana karena vermilion? Kalau boleh saya tahu Kamu itu habis ngapain tau leh Sampai luka parah gini Dia gak tau aja pak tua ini ya Ace of diamond pak ini pak Kenapa ini? Raja vermilion pak cok Raja vermilion ini Tunggu disini bentar ya leh Tak bawain obatmu dulu Tunggu dulu? Dimana ini? Iya dimana ini? Mungkin Ini alam bakal Tenang Kamu belum mati Tunggu disini Aku akan kembali Tidak perlu Tapi Tunggu Kamu mau kemana? Aku harus pergi sekarang Terima kasih atas segalanya Tapi kondisimu masih belum beres Bisa-bisa kamu tumbang di perjalanan loh Aku tidak apa-apa Tidak usah khawatir Tapi di luar sana sekarang sedang berbahaya Ini juga udah hampir malam Memang? Ada apa? Pak tua ini gak tau skillnya Ini Raja Malik ya? Di desa setelah ada krisis Setiap malam Mereka yang keluar rumah Pasti hilang tanpa jejak Pak tua Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu Tapi ku beritahu ya Aku paling benci dengan tahayul Loh aku tuh gak bohong Baiklah Apapun yang terjadi di desa ini Aku akan bantu kau selesaikan semuanya Oke? Anggap saja Ini balas budi dariku Eh Jangan nyawur kamu Kondisimu belum sepunyapulih Hmm Hmm Si patua itu Gue kepo kenapa dia ngebalik loh Gak ada Siapa nih? What? Oh Nah bro Mau apa lo? Manusia bertopeng Siapa nih? Malik Lah Tunggu 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 Sabar Sabar Kalfin Oh Sini gue King King of Diamond Masih hidup terlihat itu Maksud lo? Ya Beritanya kan sekarang lo udah mati Vermilion udah di tangan raja baru Niko Yep Raja muda yang gagah Eh ya Lo ngapain disini? Eh bentar Terus Itu Tangga lo kenapa dah? Maksudnya gue yang tanya Lu ngapain? Iya dia kok tau Lu yang neror Nggak dia kok tau tempat ini Si Calvin Nah makanya Nanti jelas Semua jelas Gak bakal ada pertanyaan lagi Oke 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 Ya ini gue cuma ngepokin ginian doang Batu? Apaan itu? Quartz Magic dalam batu Ya ini diambil dari sihir manusia Dan dimasukkan ke dalam batu ini Keren kan? Gila iya lah gue gitu loh Hah? Bentar Jadi bener Orang-orang desa ini hilang Karena lu ambilin sihir mereka Syukur Tenang Gue punya alasan yang bagus untuk ini Oke? Dengerin gue dulu Ini udah pasti Buat ngambil nyawa orang Gimana kalau gue kasih tau lu Kalau gue punya cara Buat ngehidupin diamond kembali Hah pantesan Ini Calvin Maksud dia karena Diamond ini Ayahnya Nah gak sabar dulu Belum dulu Belum dulu Lihat dulu Nah ini kan dia kan Dari tadi kan Ayah lu Fuck Ayuh Malik Malik Lu pernah denger sihir Anastasia Anastasia Sihir kebangkitan Nekromansi kuno yang bisa digunakan Untuk membangkitkan mereka Yang sudah diada Terus Lu butuh sihir orang-orang untuk apa? Untuk ngebangkitin batu filosofer Kunci utama dari sihir itu Ih gue betul-betul gak nyangka Tau gak lu masih hidup Ah gila Ini kabar bagus banget Dia ini kadang jahat Kadang baik gitu lu nadanya ya Nyee Kayak kan Calvin nih Sumpah loh Dia dua orang berbeda Calvin banget Tapi dia lebih sering ceria Cok Ayolah Gimana menurut lu Masa Lu gak mau Vermillion balik lagi ke masa jayanya Saat Blank masih berkuasa loh Enggak Hah? Gue bilang enggak Sekarang lu mending pergi dari sini Jangan pernah ganggu desa ini lagi Atau gue penggal itu kepala lu Oke oke Enggak apa-apa Apa itu? Tapi kalau kau berubah pikiran Pakai itu buat ngelacak gue Kompas kah? Dia kayak kompas gitu Sudah aku lakuin sesuai perintahmu Kerja bagus Sepatua Kita tinggal Nunggu waktu aja sih Jadi Sekarang aku boleh pergi kan Oh File ini Disuruh Calvin Ternyata ngerawat sih Malik Iya Oh Akan hidup pasti Oh Oh sebenernya pak tua itu gak mau What the Oh selama ini Selama ini Calvin Selama ini Calvin The Manipulator Ranjing Men Calvin is crazy men Calvin is crazy bro Lu pernah liat dia gelut gak? Belum Gak pernah kan? Gak pernah Tapi dia Tapi dia main belakang gak sih? Main belakang anjir Iya main belakang Pinter banget loh Bisa-bisa ada loh Gila sih Manipulatornya gila Dia mau ngotok jendelanya nih Mau panggil halo anakku Aku hidup Kenapa gak diketok? Nah Kapan kau akan kembali? Aku tidak bisa melakukan semua ini sendiri ya Ibunda membutuhkanmu Para panglimah dan rakyatmu Vermillion membutuhkanmu Aku Aku membutuhkanmu Aku yakin kau masih ada di luar sana Aku tidak percaya kau sudah tiada Aku tidak percaya kau sudah tiada Aku gak mau Vermillion balik lagi ke masa jayaannya Saat blind masih berkuasa loh Tunggulah nak Apapun yang sedang kau lewati Ini akan membuatmu menjadi lebih kuat Selagi itu Tunggu yang layak kembali Ayah akan membawa pulang orang yang layak memimpin Vermillion Kenapa manipulatornya ya? Kasih itu gak pernah kayak ngegas straight forward ke orang Kayak eh gue yang hidupin lu Kenapa manipulatif lu? Enggak Kenapa? Makanya dia pake patua kan? Bener ya Tangan dia bersih gitu di belakang Jadi mending Gabung sama kita Dan lihat sendiri aja nanti Oke Tapi gue lakuin ini demi Vermillion Demi keluarga gue Uchiha Malik Gue masih gak bisa maafin lo Yang lantarin Vermillion gitu aja Bukan justru Diamond yang lantarin kita Apa? Oh Eh Apapun alasannya Itu alasan dia Selamat bergabung bro Oh iya Lu masih inget sama Royalnext yang lain kan? Wah Oh s**t Wtf banyak banget Tanying Total 8 Tuh 8 kan? Oh s**t Banyak banget Woh Belum ke-refill Iya Siapa itu ke-empat-empatnya ya? Nah nih Tiga tahun kemudian Kenapa nih? Hmm Lo yakin Gak mau tukeran aja sama si Henry? Gue gak sudi Ada yang nyentuh Vermillion selain gue Ingat aja Lee Ini semua juga buat kebaikan Vermillion kan? Lah? Ah, ini dia. Tunggu, aku bukan menyusup. Amu ke sini hanya untuk mengambil sesuatu, setelah ini akan ku tinggalkan tempat ini, percayakanmu. Buka masker lu, bodoh! Tunggu, suara itu? Apa itu kau? Malik? Aku tidak tahu siapa itu. Jangan kau berani-beraninya berbangun kepadaku. Kau pikir aku tidak kenal dengan suara suamiku sendiri. Dalam hatiku, aku yakin kau masih hidup. Dalam hatiku, aku tidak bisa percaya kalau kau telah tiada. Pulanglah, kami semua merindukanmu. Putra kita, dia membutuhkan ayahnya. Ini bukan saatnya. Mohon tunggulah sebentar lagi. Takatnya... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak, bro. Abis megang tangannya. Abis megang tangannya, abis megang tangannya. Jadi kayaknya dia mau nangkep paling padahal. Ya. Jangan Tidak mungkin untuk kalian badan. Desa regres dalam Resort Ooooooh Sihirnya mulai ketarik tuh Warna pink-pink Batu quartsnya tuh Oh di bawah sihir Batu sihir Ketarik Wah Kenapa Nggak 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 Ini bercanda kan Tolonglah Omun Tidak Dia Dia masalahnya gak tau loh Dia gak tau kalau tangan besinya tuh ada batu quartsnya Ngerti gak lu Ya Dia gak tau Mati Jangan bilang Ya matilah istrinya lah Fuck man Lu sebetulnya ngapain ha Maksud lu apa Lu apain tangan besi ini Gara-gara ini Istri gue sekarang Istri gue Istri gue Gue gak ngapain Emang fungsinya gitu Itu buat Bantu lu nyerap sihir Lagian Kenapa lu harus Ketemu sama istri lu Jangan macem-macem Atau gue patah ilai harus sekarang juga Oke 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 Dengar Gue minta maaf Gue minta maaf Atas apapun yang gak terjadi Gue janji Gue gak ada niat Buat tipu lu Gue Gue betul-betul minta maaf 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 Lu pikir maaf Bisa ngembalikan nyawa dia Oke oke Santai santai Lu lupa tujuan kita Kalau lu mau Gue bisa hidupin istri lu lagi Oke Gila nih Calvin Berhenti kau Oh Akanku biarkan kau lolos kali ini Oh Val Ini episode yang itu Episode berapa sih Episode 2 Episode 2 Oh Oh lu liat Dia nyekik Oh Pertama ketemu Calvin gak sih Lu mau dateng desa ini Desanya kebakar Desanya kebakar Terus ini Calvin lagi dicekik Iya kan Gue kira Iya dan gue kira itu Ya itu Calvin cuman Warga Warga gitu ya Warga Vermilion Yang lagi mau diambil Si Hira sama ini Yang gue kira Tapi sebenernya Apa yang terjadi Sebenernya ini Episode 2 Ini Wah nyambung Kok bisa nyambung aja Akanku biarkan kau lolos kali ini Hah Ya Ya nyambung Kok juga Ya storynya emang nyambung Iya tapi Lu bisa pinter gitu Nyambungnya gitu Wah edan Emang gila cok Rafael gila banget cok Crazy Kabur lagi sih Sialan itu Ini bener-bener Baru Pertemuan kedua gue sama si Makuk bertopeng Ya yang pertama itu kan Masih panas-panasnya kan Mas Indonesia bertopeng kan Sekarang lo divoid lagi ya Iya masih Terima kasih Terima kasih ya kan ya Kau menyelamatkan nyawa kau Oh maaf Aku hampir lupa Kau tidak apa-apa Hira Aku tidak apa-apa Sial Lepain gue cek Codetver belian Sial Calvin Calvin Kalau sampai kata-kata lu itu ternyata Boh Gue buru lu sampai ujung bumi Jadi maju juga udah susah cok Udah Udah Kalau mau Maju-maju salah Mundur salah Maju salah Mundur salah cok Udah 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 terlalu jauh dia Sampai istrinya mati kan Harus ikuti Calvin beneran Udah cok Jadi Untuk apa kita kesini Apa ini Apa lagi ini cok Apa ini Alat manipulasi ruang Teknologi buatan Alicia Bikin apa lagi si wanita gila itu Ini alat yang bisa memanipulasi retakan Yang ada di segel kuil Marduk Gunakan ini untuk membuka jalan menuju void Tapi ingat Ini hanya bisa kau gunakan Untuk dua kali perjalanan Satu kali untuk masuk Dan satu kali untuk keluar Jangan sampai gak tau Oh Di dalam void itu malik Fel Ini malik kan Yang ngambil sihir gue kan Itu kan si malik Itu malik Gue baru tau cok Kan malik yang keluar dari portal Ini episode sebelumnya Oh iya 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 Nggak gue kira itu yang lain cok Banyak banget soal yang manusia bertopengnya Ini kan malik kan ini kan Dia masuk Sekarang Gimana caranya gue pake alat ini Oh pas itu fel Pas banget Nertiga lo Nertiga lo Gue tau Karena itu mereka semua masuk ya Berarti mereka Jadi yang Mereka gak bisa keluar Berarti mereka gak bisa keluar Bentar Coba jelasin Nih 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 Gue jelasin Oke Portal itu muncul karena siapa Malik Berarti ini portalnya malik dong Ini portalnya malik Ini alatnya malik Ini alatnya malik Ini alatnya si malik Makanya Nah ini alatnya si malik nih oke Nah tapi lu inget gak Naiti bilang apa Cuma bisa Sekali-sekali Cuma sekali masuk Sekali keluar Oke Udah sekali masuk nih Tapi si malik Masuknya rombongan Bareng nih rame-rame Nah keluarnya sendiri Ya kan Nah dia keluarnya sendiri Nah yaudah Gimana nih yang terperangkep nih Men Kenapa Jangan bilang ya Season ini lo kalah Sama Villain Anjing Villain kayak Rencananya berhasil terus Sejati gue liat Anjing Azraelon itu ya Wajah aslinya Anjing Gila Kamar mayat Sekarang kau percaya Kami pun disini Menjadi korban Dari kejadian ini Gila Orang bertopeng Gila Tadinya Kupikir ini Ulah kau Bukan Apa mungkin Manusia bertopeng Sampai nyerang Babylonia Anjing Gila Ketress Ketress Kekuatannya apa sih Kekuatannya apa sih Siapa lagi di dalam Void selain kami Pada lawan gue kalah kan Ya iya 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 kan Tiga lawan ini Kalahin Nah bro What happened Ini kenapa nih Kan gue Masih tepat Kalian disini Fakta menarik Ini satu-satunya Episode Viva fantasy Yang Gak ada voice line Gue Sumpah Lo Berarti Oh iya Lo gak ngomong Ini ya Bakalnya Nggak Kali gue Tepar Kecuali Kecuali Kalo lo Hitung Sama yang flashback Tadi Si Nah ini Steve Gue baru Nggak Steve Dari mana Si Kemarin Dia ada Nanti ada cerita Oh nanti ada ceritanya Ilang loh kemarin Baru ini loh Tiba-tiba kesinilah Bebas banget dia anjir Untunglah Gak pada mati ya What Apa itu Itu Di tangan lo Gelang apaan Ini Gak tau Aku bingung Sama semua orang disini Dari kemarin Mereka tuh selalu Manggil aku Shermin Ra Cermin Ra Cermin Ra Cermin Sang Raja Raja Atau Raja Artinya Harapan Oh Cermin Harapan Jadi Maksudnya Aku nih Aku ini Sebuah Harapan Gitu Bukan Lu Mikirlah Semua yang Ada dihadapan Cermin Itu Pasti Terbalik Kebalikannya Harapan Apa Oke Oke Aku Paham Gak ada Harapan Ajar Jadi gimana kondisinya, Zre? Satu-satunya alasan dia masih bisa selamat Karena dia punya dua sihir Kegelapan dan cahaya Sekarang cahaya masih ada di dalam dirinya Tapi, kalau dibiarkan gini terus Jadi, kita mesti apa sekarang? Untuk sekarang, dia bakal baik-baik saja Tapi kita mesti cari sihir kita miliknya Kalau enggak, bisa bahaya Zre, kalau misalkan orang masuk ke void Apakah dia bisa keluar lagi? Secara teori, enggak bisa sih Berarti ada kemungkinan orang itu masih di void, kan? Hmm, betul Walaupun gue juga bingung gimana dia bisa di sini Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo kita kejar dia Enggak segampang itu Lo lupa, sekarang kita di mana? Para dewa enggak akan biarin kalian berkeliaran sesuka hati Tapi, lo bisa bantu kita untuk keluar dari sini Dan cari orang itu, kan, Zre? Iya Tapi untuk sekarang, sebaiknya jangan gegabah Gegabah? Sebaiknya jangan gegabah Justru kalau kita biarin kesempatan di lewat Itu baru gegabah Lo perhatiin dia luk-luk Disini mereka gulut, berantem mereka Hmm Vian dan Rafael betul, Zre? Sekarang Pepe gak perlu korbani nyawanya Mungkin Malik masih hidup Mungkin Heart and Speed masih hidup sekarang Bilang aja lo gak peduli, kan? Bukan begitu, Gun Jujur, sebetulnya gue ada bantu kalian semua Bantu? Bantu apa? Dengan cara ngilang gitu aja Pas kita lawan Hero Brain Waktu dulu Lo sendiri yang minta gue diem Dan bantu jaga Sepadia, kan? Kalau dulu gue tau identitas asli lo Gue gak akan minta lo untuk diem di Sepadia, Zre Bener banget sih, Hazri Terus Apa? Itu juga alasan kenapa lo nolak jadi Clover Karena itu Lo membalik Clover ke gue Gue pilih lo karena gue percaya sama lo Benah Terus Pepe kehilangan hidupnya karena Hero Brain Lo bisa terima itu, Kak Gimana kalau Hero Brain berhasil nyatuin batunya lagi Dan deribun terjadi lagi Lo tega Ngeliat manusia hilang semua dari dunia ini Maaf Yang terjadi sama Pepe Itu takdir Gue personifikasi takdir Tapi Bukan berarti gue bisa ngubah takdir Gak bisa Atau gak mau Itu yang terlalu Iya, iya, iya Gue mau bilang kalau ini takdir Dan lo gak bisa ubah ini Kalian berantem lah disini Gue bakal cari orang itu sendiri Gue bakal ikut via Gue juga Gue gak bisa Ben Marvel begini Kita cari ke setiap sudut kota Seharusnya dia masih di sekitar gedung arena Tunggu Gue tau satu cara untuk mencari orang itu Apa itu? Apa itu? Apa ini? Will of Wisp Dia bakal terbang menuju lokasi sihir Rita Marvel Jadi disitu kau menyembunyikan sihir milik Asurna Hah? 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 Halo Bapak Kepret Ngapain lo kesini ha? Mengambil kembali hal yang seharusnya milik kami Dengan batu itu Kami bisa kembali Ke Overworld Lu kira lu bisa ambil batu Amethyst dari gua Ternyata gak pernah bisa balik ke Overworld Gua punya rencan untuk keluar dari sini Azrae tuh keluarin Azrae tuh pake Post dulu Oke Basically Will of Wisp Pindah tadi dipake sama Azrae itu Itu pake kekuatan Pake kekuatan Batu Amethyst Batu Amethyst Dan mereka Kalau gak tau batu Amethyst itu salah satu legendary warrior yang Eh legendary stone yang Dua Oh iya Oh mereka Kan legendary stone kan ada emerald Ada emerald, truby, topas Sama sapphire kan Hah? Sisanya dua lagi tuh Amethyst sama jade Tapi belum ke reveal Oh Yang ke reveal disini nih Oh ada batu Amethyst Haha Oh iya Yang megang Amethyst tuh si Azrae disini Dan bapaknya marah karena Jadi gini Bapaknya tuh Jadi gini loh Kalau lu nonton history kemarinnya di episode 3 Ya Kan si Azrae bilang Kalau Enki itu tuh dia gak sembungiin dua batunya Di suatu tempat Hahaha Enki itu kan Azrae kan Enki Azrae kan Enki Azrae Dia Enki tuh gak sembungiin dua batunya di tempat yang Hanya Enki yang tau Dan itu Azrae Dan Azrae Nah Berarti Azrae yang sembungiin dua batu Dan dia Dia nyemuin dua batu Dan Azrae barusan keluarin salah satu batunya Salah satu Dan ketahuan bapaknya Buat Ya iya Dan ketahuan bapaknya Kan dari dulu kan bapaknya kan emang Berusaha Berusaha Mau ngincer Batu-batu gitu Oh Gobluk Azrae apa dikeluarin disini co Pantesan dia ngeluarin dari tadi ya Azrae Kenapa Azrae keluarin disini Karena dia Temennya itu ya Temennya yang ngubah hati dia Awalnya dia Kan makanya dia bilang kan Aku disini Gak mau ikut campur urusan kalian Aku disini kayak gitu Tapi kan temen-temennya pada marah-marah kan Udah lah Udah kita carilah Sebenernya tuh Sebenernya tuh Azrae tuh punya cheat code nya Lu ngerti-ngerti Azrae tuh selalu punya cheat code nya Tuman dia sembunyiin sebenernya ya Dia sembunyiin cheat code nya Nah tapi karena dia kayak Ah yaudahlah Udah terpepet Tunggu-tunggu kalian Udah terpepetnya Yaudah nih Nih gua punya cheat code nya nih Lu pake ini Nih lu pake ini ya Pake yang tadi kunang-kunang itu Eh ternyata kunang-kunang Pas ada kunang-kunang muncul Si Anum Si bapaknya Azrae langsung kayak Oh Kita disitu Bapaknya pas liat lagi Lu kira lu bisa ambil batu empetis dari gua Kalian jangan pernah bisa menang Gua punya rencana untuk keluar dari sini Gua juga Hajar mereka semua dan kabur Ngelawan dewa anjing Ha? Ide yang bagus Ha? Kalian gila? Jangan coba macam-macam Kita bisa bikin kalian lenyap dengan satu centingan jari Jawad Kenapa korisnya masih kayak gini Kalo situasinya udah begini Semoganya masih bisa Kenapa nih? Menanggil siapa lagi nih? Strafel ini banyak setannya di dalemnya ya? Anubis Anubis WTF WTF Anubis Cocok banget dong di Babylonia Karena Mesir gitu ya Ngentok Tidak 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 Ini cepet banget bang Ini eh Lu tau gak sih? Tadi gua sempet pause kan disini kan Tiba-tiba udah 17 menit gua kaget lah Tapi gua diem lah Udah 17 menit anjing Gua gak bahas anjing Males anjing Tiba-tiba lah udah 30 menit anjing hehehe Hehehe Tidak, ini tidak mungkin. Terus ratunya mati, semuanya mikirnya yaudah, semuanya mikirnya yaudah, semuanya mikirnya orang bertopengnya berhasil mampir sisi ratu gitu loh. Kayak berhasil gitu ya, padahal orang bertopengnya tuh malik yang secara tidak sengaja gitu. Dan dia mencengkelkan Calvin karena dia marah sama Calvin, karena dia marah sama Calvin. Eh tapi tiba-tiba gue dateng dan gue nyelamatin, berpikir kalau Calvin itu ya cuma sekedar warga doang. Ah, otak dalangnya semua ini aja. Nyambul semua jadi satu Cok.